Hai Sobat Metcom, apa kabar? Balik lagi di Kepo bareng aku, Natasha Leora. Nah, hari ini kita bakal ngepokin tentang sifat kekanak-kanakan yang seringkali masih muncul dalam diri kita. Langsung aja di sini bareng Mbak Efni. Hai Mbak, apa kabar? Hai Caca, kabar baik. Baik, sehat juga. Apa aja nih Mbak kesibukannya selama pandemi ini? Kesibukannya ya seperti biasa sih, jadi praktisi, kemudian dampingin mahasiswa juga, research juga, jadi ibu juga. Ya variatif deh untuk mengisi pandemi ya. Iya benar-benar. Langsung aja ya Mbak, aku bakal nanya nih. Karena kita hari ini, kita bakal ngomongin tentang inner child. Aku pengen nanya, sebenarnya apa sih definisi inner child itu? Karena setahu aku inner child itu sifat kekanak-kanakan yang masih terbawa ya dalam diri kita. Sebenarnya apa sih Mbak? Boleh jelasin nggak sih? Jadi sederhananya kayak gini Cak, inner child itu merupakan sisi anak kecil yang ada dalam diri kita. Itu akan ada terus panjang hidup, itu melekat di alam bawah sadar kita, dan inner child tadi terbentuk dari pengalaman masa kecil kita. Jadi simpelnya inner child itu kayak gitu. Oke, jadi inner child itu terbentuk karena pengalaman masa kecil kita ya Mbak ya? Iya betul. Nah ini tuh masih, ini tuh bisa kita sebut dengan trauma masa kecil nggak sih Mbak? Ini sebenarnya sama atau beda sih? Nah kalau trauma beda lagi, karena inner child itu isinya bisa variatif. Kalau trauma itu bicara tentang pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita bicara tentang inner child, itu bisa saja meliputi hal-hal yang menyenangkan, yang terjadi pada masa kecil. Dan uniknya inner child ini mempengaruhi perilaku kita loh, meskipun saat ini kita udah dewasa. Dan inner child ini bisa mempengaruhi kita unconsciously, artinya tanpa disadari. Di saat dewasa ini, gimana sih caranya kalau kita tuh paham gitu? Oh ini nih kita ada inner child ternyata. Nah sebenarnya gini, kalau untuk mengetahui inner child itu tidak bisa diketahui secara begitu saja. Kenapa? Karena seringkali kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu, itu bisa saja kombinasi antara inner child, atau memang didorong oleh situasi dan kondisi saat ini, ataupun juga didorong oleh apa yang kita butuhkan saat ini. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan inner child, kita butuh reflecting time caca. Artinya, waktu untuk menenangkan diri sendiri. Dan waktu ini biasanya kita pakai betul-betul dalam situasi yang fokus pada diri sendiri. Dan kadang-kadang inner child itu bisa kita dengarkan seolah-olah seperti suara hati. Inner child itu selalu jujur mengatakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Itulah uniknya inner child. Oh, seperti itu ya Mbak. Nah, seperti yang tadi Mbak katakan, inner child ini butuh waktu ya Mbak ya? Untuk mengatasinya. Nah, sebenarnya itu kita mengatasinya ini dengan kesabaran kita atau dengan kayak mindfulness gitu-gitu, atau kita ngadepinnya sama dengan cara kita ngadepin kejadian-kejadian di masa lalu yang waktu dulu dihadapin ini sih Mbak? Ya, jadi sebenarnya seperti ini. Inner child itu adalah bagian dari diri kita. Kenapa? Inner child itu merupakan memori masa kecil yang terbentuk di sistem memori otak. Khususnya dalam hal ini di amikdala otak. Nah, jadi tentunya menghadapi inner child sama dengan seperti kita menghadapi diri kita sendiri. Dan kita akan tahu betul apa yang dibutuhkan inner child kalau fungsi kerja otak kita tenang. Nah, tadi Caca ada bilang tentang mindfulness. Ya, simpelnya mindfulness itu kan bicara tentang consciousness ya, artinya kesadaran, kita fokus, kita betul-betul menyadari apapun yang kita lakukan. Nah, tentunya hal itu hanya bisa dilakukan memang kalau otak kita tenang. Jadi simpelnya seperti ini, kita luangkan waktu, kemudian kita kendalikan fungsi pernafasan kita, kita masuk dalam situasi yang hening dan betul-betul fokus pada diri kita. Dan pada saat itulah kita bisa merasakan inner child. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya katakan, kita bicara tentang inner child itu hampir mirip dengan mendengarkan suara hati. Tetapi, pada inner child ini, suara hatinya itu berasal dari lubuk hati yang terdalam, karena bicara apa yang kita butuhkan, dan itu terbentuk dari sejak kita kecil. Berarti inner child ini sebenarnya bisa kita kendalikan ya mbak ya? Sebenarnya bisa. Jadi memang kalau misalnya salah satu terapi di dalam perspektif transpersonal psychology, inner child ini artinya bisa dibentuk kembali, ya untuk diselaraskan dengan kondisi kita saat ini. Karena kadang-kadang dorongan-dorongan yang ada pada inner child bisa jadi tidak selaras dengan perilaku yang kita lakukan pada saat ini. So, makanya melakukan framing dalam proses terapi dengan menggunakan pendekatan transpersonal psychology, itu biasanya bisa membentuk kembali atau ditata kembali inner child, supaya inner child tersebut menjadi dorongan-dorongan positif yang bisa menunjang kondisi dan kehidupan kita di saat ini. Bukan menjadi sebuah hambatan. Sebenarnya itu inner child itu bisa gak sih terpancing misalnya dalam situasi tertentu gitu? Inner child yang kita miliki terpancing gara-gara kita menghadapi suatu kondisi, lalu dia tergali kembali itu bisa gak sih mbak sebenarnya? Bisa, bisa banget. Dan memang inner child itu biasanya kadang-kadang dia akan keluar dalam dua situasi. Yang pertama, under pressure. Ya, kenapa? Karena ketika kita di bawah tekanan, kondisi original tubuh kita akan berusaha untuk memprotek kondisi-kondisi dan perasaan kejiwaan kita. Nah, yang kedua, bisa juga inner child itu muncul dalam situasi sangat nyaman dan sangat tenang. Ketika kita menjadi diri kita sendiri, tidak ada hambatan atau tidak ada batasan apapun, maka inner child akan keluar secara otomatis. Seperti yang tadi mbak sampaikan, inner child ini kan ada yang menyenangkan juga ya, gak selalu mengarah ke negatif ya mbak ya? Betul sekali, ada yang positifnya juga. Nah, biasanya kasus positifnya itu seperti apa sih mbak? Contoh kasus positifnya? Oke, jadi misalnya kayak gini, ada seseorang yang punya pengalaman positif di masa kecil, dimana pada masa kecil dia mendapatkan kasih sayang yang cukup dan perhatian dari orang-orang sekitarnya, sehingga secure feeling itu terbentuk. Nah, ketika dia merasakan ada satu pengalaman dicintai, perasaan aman, nyaman, nah ternyata inner child yang seperti ini, mampu direfleksikan menjadi bentuk perilaku atau hal-hal yang mempengaruhi kita pada kondisi saat ini, dimana kita akan tahu juga caranya seperti apa untuk mencintai, kita tahu cara juga caranya untuk menyayangi itu seperti apa. Nah, itu contoh-contoh positif dari inner child yang terbentuk baik pada masa kecil. Jadi inner child itu gak selalu ngarah ke negatif ya, mbak ya? Enggak, enggak dong. Sisi positifnya ada banget. Dan sebenarnya setiap orang punya sisi positif dari inner child. Cuman kadang-kadang tergantung, kalau seandainya kebetulan prosentasenya ada sisi negatifnya cukup besar, seringkali sisi positif tadi seolah-olah ter-cover ataupun tertutup begitu saja. Itu yang banyak kejadian sih. Nah, kalau misalnya nih mbak, ada yang tadi kayak mbak bilang, sisi positifnya ter-cover nih sama sisi negatif. Nah, ini tuh sebenarnya inner child yang dimiliki seseorang ini bahaya gak sih mbak? Kalau sampai terbawa sampai dewasa? Iya, itu akan riskan banget. Jadi contohnya kayak gini, ada seorang anak kecil, ketika dia masih kecil, dia pengalaman dicintai, disayangi, dapet secure feeling dan kehangatannya itu minim banget. Jadi ibaratnya sederhana memori tentang love, tentang affection, tentang kasih sayangnya itu minim sekali. Sehingga, kalau kita melihat seperti ada sebuah ruang, ruang tentang kasih sayang itu sebagian kosong. Dan ketika itu tidak diisi masa kecil, itu menjadi kosong, hampa, dan kadang-kadang bahasa sederhananya sering disebut dengan bocor ya. Betul. Nah, jadi misalnya seperti ini, kalau seandainya hal ini tidak diperbaiki, pada saat dewasa, ketika dia menemukan ada orang yang mencintai, menyayangi dia, inner child-nya tadi ternyata membutuhkan kasih sayang dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena ada love and affection yang tidak terbentuk atau yang tidak terpenuhi dengan baik pada masa kecil. Nah, ini akan menjadi riskan setelah ketika dia menjadi dewasa. Jadi, berapa banyak pun kasih sayang, perhatian, mungkin yang diberikan sahabat, pasangan, atau orang-orang terdekat itu rasanya minim, rasanya kurang. Dan kadang-kadang ada lagi contoh-contoh unik atau ekstrimnya kayak gini, orang seperti ini selalu butuh pendamping, selalu butuh pasangan dia, gak bisa sendiri. Dan kalau misalnya dia sendiri, dia berusaha mencari-cari. Jadi, kenapa? Karena love and affection-nya itu minus. Jadi, itu butuh dipenuhi pada saat dewasa. Gitu sih, Cak. Kurang lebih dinamikanya gitu. Bisa memancing rasa insecure dalam diri kita juga gak sih, Mbak, jadinya? Bisa, dan riskannya lagi, ini insecure-nya ini unconsciously, artinya tidak disadari. Iya, karena itu menjadi refleks otomatis. Beda kalau misalnya kita insecure, karena kita tahu, oh ada satu peristiwa yang terjadi saat ini, ada situasi, itu fine, itu lebih mudah. Tapi kalau efek dari inner child, it takes a long process, untuk ditangani, untuk di terapi, ataupun di reframing, artinya dibentuk kembali. Berarti dari satu masalah nih, dari inner child yang lebih ke negatif itu, banyak juga ya jadi akar-akar masalahnya. Iya, betul sekali. Jadi, makanya memang seringkali, kadang-kadang baik tadi ya, kalau dalam terapi-terapi yang sifatnya mendalam, mereka berusaha baresin dulu inner child-nya. Sampai nanti situasi dan kondisi saat ini akan bisa terselesaikan, ketika katanya inner child-nya sudah diselesaikan dengan baik. Gitu, Cak? Gimana sih? Kan kita tahu ya, inner child ini bakal melekat dalam tubuh kita, walaupun kita bakal bisa mengendalikan, tapi inner child ini bakal melekat pada tubuh jiwa raga kita, mungkin dalam jangka waktu yang lama. Dan mungkin, kemungkinan besar itu susah untuk dihilangkan ya. Nah, cara mengatasi inner child ini, gimana sih cara kita deal sama inner child kita? Mungkin ada beberapa orang yang kayak, misalnya ada inner child, inner child seseorang yang mengarah ke negatif, kayak akhirnya dia mikir, kenapa sih gue kayak gini, kok inner child gue rese banget ya ternyata, gitu. Itu tuh gimana sih mbak cara deal sama inner child kita? Ya, jadi sebenarnya gini, cara sederhana kita untuk berdamai dengan inner child, kita adalah dengan mendengarkannya. Karena inner child itu, memorinya itu kan ada di bagian fungsi otak, jadi ciri khas sistem kerja otak itu jangan dilawan. Kalau otak berusaha memunculkan informasi, berusaha memunculkan suara hati, berusaha memunculkan adanya dorongan-dorongan, dengarkan itu. Dan kalau bisa, mungkin kalau ada yang bisa difasilitasi, coba kita fasilitasi. Karena kalau seandainya itu tidak diselesaikan, itu bisa menjadi masalah dalam perilaku kita saat ini. Jadi makanya belajar untuk menenangkan diri, belajar untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan dari suara hati, karena itu merupakan inner child kita. Dan dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan hati dan pikiran. Gitu, Cak? Nah, pertanyaan terakhir nih. Aku pengen nanya, apa sih sifat negatif, lebih ke negatif ya, tadi kan positif kita udah ngomongin, udah bertanya juga. Yang negatif tuh yang sering Mbak F nih dengar tuh, gimana sih inner child yang negatif, contoh kasusnya? Ya, kalau dalam sekian belas tahun, saya menangani pasien-pasien saya. Jadi rata-rata sih biasanya seringkali inner child itu menjadi negatif because of lack of love and affection pada masa kecil. Jadi cinta dan kasih saya itu dibutuhkan pada masa kecil, supaya ketika dewasa, dia tahu rasanya bagaimana mencintai dan menyayangi. Dan dia juga tahu bagaimana memberikan respon yang terbaik pada orang-orang yang menyayangi dan memperhatikan dia. Jadi makanya, hal yang berhubungan dengan love and affection, kadang-kadang bisa menjadi dasar masalah dari relationship ketika terbentuk di masa dewasa. Jadi gitu Cak, makanya ngomong tentang love and affection pada masa kecil, itu dahsyat banget. Karena pengaruhnya. Berarti inner child itu satu circle-nya tuh ada love and affection juga ya Mbak ya? Bener, bener banget. Dan kadang-kadang gini, kenapa ada orang yang misalnya dia sudah mendapatkan segala sesuatu baik dari sisi finansial maupun materi. Tetapi ada sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong dalam diri dia. Mungkin ada need dari inner child atau hal dari inner child yang belum dia selesaikan atau belum dia bereskan. Dan itu sebaiknya untuk diselesaikan sesegera mungkin. Oke deh Mbak. Makasih ya Mbak untuk hari ini udah mau bincang-bincang tentang inner child. Sama-sama Cacau. Banyak banget pengetahuan baru yang aku dapetin tentang inner child. Ternyata aku ada kayaknya. Tiap dari kita pasti punya. Pasti ada ya Mbak ya. Pasti sekali. Oke deh Mbak. Makasih ya Mbak atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Cacau. Nah itu dia video Kepo untuk hari ini. Kalau kalian suka boleh di-like, boleh komentar. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Kepo selanjutnya. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax